Oke, kembali lagi dengan saya Madika Risma Pada kesempatan hari ini Saya akan menjelaskan bagaimana Membuat chamfer bawah Atau chamfer undercut Dimana biasanya kalau kita membuat chamfer Itu bagian atas saja Sekarang kita bisa membuat chamfer di bagian bawah Tanpa harus membalik Sehingga kita lebih efisien Dan juga lebih cepat Nah Langsung saja Kita bisa siapkan Saya mempunyai stock sample Diameter panjang 100 Lever 100 Ketebalan 20 Lalu saya sudah siapkan juga Tool custom untuk chamfer Untuk bagian area Pengerjaan area bawah Dan juga area atas Sehingga bisa menggunakan Rule tersebut Langsung saja Pertama kita membuat program Hole Dengan hole standar saja Saya menggunakan plane hole Dengan chamfer 1 Atas, chamfer atas 1 Depth nya 20 Diameter nya 20 Kita tinggal lihat preview nya Lalu saya akan letakkan di koordinat Di tengah saja 50 Kita bisa menggunakan bantuan Construct dengan point seperti ini Atau kita bisa tentukan di area Lalu tinggal kita finish Anggap saja saya akan menggunakan Dibrill untuk menggunakan cutting ini Karena esensinya disini Saya akan menemukan Bagaimana membuat chamfer di bagian bawah Oke lalu kita bisa Lakukan editing Jadi sudah menggunakan diameter 20 Lalu chamfer untuk bagian atas Dan spot untuk bagian bawah Nah sekarang bagaimana cara membuat chamfer di bagian bawah Seperti ini Caranya cukup mudah Kita tinggal masuk ke menu Picture Lalu nanti kita bisa menggunakan set Nah sebelumnya kita bisa tentukan dulu Kurva atau center radius nya Itu di posisi Center atas ya Di R10 Karena tadi diameter 20 Di posisi 50 Di posisi 50 Di posisi 50 Oke tinggal kita create Tinggal dia ada di posisi bawah Karena kita ingin membuat chamfer di posisi Bawah Ini kita bisa select dulu Untuk radius nya Untuk curve nya Nah posisinya Karena tadi ketebalannya kita buat 20 Kita bisa isi Ini minus 20 Nah ditambah Chamfer yang akan kita buat Misal chamfer yang akan kita buat adalah 1 Itu berarti kita buat Minus 1 Tuh seperti ini Kalau sudah kita masuk ke side Kita select Purva nya Kita masukkan seperti ini Buat next Dan juga finish Nah bagaimana kita membuat strateginya Kita matikan untuk ruffing Dan juga finishing kita hidupkan Dan winfant nya kita aktifkan Untuk bisa membuat start dari center Nah nanti juga kita bisa buat Plans nya juga dari center Jadi misal di posisi ini Tinggal kita select aja Ini kita bisa copy Jadi start sama end nya nanti ada di center seperti ini Lalu yang terakhir kita buat tools nya Caranya cukup mudah Kita tinggal ambil Misal form tool Atau kita ambil referensi dari Tools yang lainnya Oke Atau dari Tools Apapun Nanti kita bisa buat New Lalu kita rename Ini Nanti kita ambil kurva nya Nah untuk mengambil kurva nya cukup mudah Kita tinggal select Disini kita buat curve Oke kita cancel terlebih dahulu Membuat Disini ada kurva Yang belum bersambung Sehingga kita harus menjadikan satu curve dulu Kita buat peak piece Ini Jadi satu Lalu kita bisa rename Temper Tools Lalu kita tinggal create Lalu kita masuk ke menu Program tadi Finish Lalu kita bisa gunakan Menu editing untuk Membuat custom tool Misal kita update new Jumper Bawah Disini Lalu kita ambil Ini ada jumper tools Lalu tinggal kita apply Nah Memang untuk koordinat Ini kita tinggal Oke Ini sehingga kita membuat Jumper bawah Ini kalau sudah kita tinggal apply Dia cukup mudah Dan juga yang terpenting adalah Posisi Well frame nya itu harus sejajar Atau Tegak lurus dengan Bidang X Ya Atau X Z Oke Kita bisa rename Ini drill 20 Center Oke untuk melihat simulasinya Kita bisa lihat untuk simulasi 2D terlebih dahulu Center line Untuk center drill Drilling Chamber Atas Lalu chamber bawah Dia akan berjalan ke kiri Membuat chamber Satu Ketengah Lalu Naik ke atas Untuk simulasi 3D nya Tinggal kita ambil Tinggal kita ambil Tinggal kita ambil Masih 3D Tinggal kita tinggal Center Kita ulangi Di bawah Center Lalu ini chamber Kita bisa lihat untuk satu per satu Center drill Lalu drill Kalau ingin membedakan Berdasarkan warna Kita bisa lihat di File option Simulation Simulation Untuk tool color Dan so Oke Kalau sudah Kita play Center drill Drill Chamber atas Kita pelankan untuk Kita bisa lihat untuk Yang sikutnya Ini untuk chamber bawah Ini programnya Kita bisa lihat Kalau kita pastikan lagi Dengan 2D Ini Dia akan berjalan dari Center Seperti ini Kalau kita matikan Startnya juga kita hidden Kita bisa jalankan Pelan-pelan Nah ini dari tengah Turun Membuat radius Kembali lagi ke tengah Overlap Naik Oke Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih